disini oke kembali lagi di channel kali ini adalah pajar sport elite limited edition karena cuma ada 800 unit ya untuk detail headlamp ketika dinyalakan lampu kecil dia LED bar yang ada LED di sisi dalam untuk lampu utama proyektor LED lampu jauh bibim ya untuk lampu sein dia bohlam di bawah dan ada foglamp yang juga sudah LED di sini juga ada cornering light yang LED ini juga ada core sensor bedanya yang elite limited edition ini grillnya black glossy termasuk undergardenya black glossy juga disini juga ada foot emblem tulisan pajaro sport untuk mesinnya 2400 cc 4 silinder turbo diesel common Royal di ID outputnya 181 PS dengan torsi 430 jm disini ada modul ABS ruang mesin sudah dicat begitu juga mesin dan sudah ada perdam untuk harga beda 23 juta dibanding Dakar 4x2 putih yang jadi basisnya ya jadi ini harganya 661,4 juta peluknya juga beda dia finishingnya black glossy dengan profil dan 26560 L8 bass banyak Kristen dweller di samping di sini dia ada full step ya yang nyatu sama side skirt spion yang nanggung ya black glossy juga dia tetap krom seni spion window light chrome di atas ada roof rail atapnya juga dibikin black glossy handle model tarik chrome dengan akses marking model pencet untuk interior dominan warna hitam bahan dan di sini hard plastik yang soft touch di amres ya dan di sini finishing black glossy door handle chrome for Windows tetap auto CC driver only ya di sini ada window lock power door lock listnya silver di bawah speakernya Rockford fastgate ya yang elite limited edition ini ada cup holder dari pocket dan lampu di pintu transmisi metik ya dengan footrest untuk buka kap mesin dari sini ini untuk buka tanky airbag tujuh ya termasuk di lutut pengemudi ada forward collision warning sensor parkir stability control electric mirror yang sudah electric track dan auto folding ini tombol start stopnya kisi AC dengan tengah krom bahan dashboard standar ya air plastik speedonya full TFT atur brightness dari sini ya untuk pengaturan MID dari tombol di keristir ada rata-rata kecepatan echo indikator interval service individual door warning display type juga bisa diganti-ganti ya tipe satu kayak gini tipe dua kayak gini dan ada tipe tiga tiap ganti tampilan dia ada animasinya ya bisa nampilin video dalam format MPH juga dan ada misubishi remote apps ya konek ini dari sini jadi bisa nyalain lampu buka pintu dari HP tapi koneknya via Bluetooth ya jadi jaraknya nggak bisa jauh-jauh ada ada rest reminder suara lampu screen ada dua ya ini suara dua ini suara satu bunyi nit-nitnya juga bisa di on off bahasa bisa diganti-ganti satuan bisa diatur untuk konsumsi BBM dan untuk temperatur ada reset mode ya ada auto atau manual dan ini untuk kembali ke pengaturan pabrik itu ya pengaturan MID dari sini di sini ada audio sering switch ada pedosif untuk menurunkan saklar wiper sudah auto di kanan ada pedosif untuk menaikan saklar headlamp juga sudah auto ada cruise control cuma belum adaptif ya yang adaptif tuh ultimate 4x2 dan 4x4 ada Bluetooth teleponi setir di lapis kulit pengaturan setir lengkap ya yuk telescopic head unit belum yang OEM ya tapi tetap desainnya OEM fit nih di sini ada radio telepon media main Mitsubishi m-connect mobile link untuk pengaturan dia ada bahasa tampilan jam tanggal suara brightness Hai di sini juga ada USB dan AUX sekaligus ini layar untuk kamera mundur ya di bawah ada hazard ada indikator passenger airbag AC auto climate suhu paling rendah 18 paling panas dia bisa sampai 32 pengatur arah semburan lengkap ya sampai kajar depan untuk peron divoger ada revogger yang ini untuk speed fan yang ini penkos air di bawah dia ada USB ada port outlet yang model bulat ada tempat penyimpanan transmisi gear at-8 speed ya tetap dengan mode tiptronic karena saya yang facelift kedua yang udah launching di Thailand jadi 6 speed electric part brake sudah auto-hold ya sejak facelift di sini kalau varian 4 kelimpat untuk kenop 4WD ya dua buah folder dengan ring chrome finishing di sini black glossy yang ini bahannya soft touch ya amres soft touch di bawah kerennya lagi bisa diangkat di dasar lapis bahan senis bodru joknya kulit ya motif kerut seatbelt sini dengan ht-gester airbag lengkap sampai ke pilar hand grip sini modal retract sun visor sisi penumpang depan lengkap dengan fanti mirror dan lampu serta card holder lampu baca kiri-kanan tapi belum LED ya ini untuk buka sunroofnya ini posisi kaca terbuka maksimal untuk sepion tengah dia sudah auto-dimming sun visor sisi driver juga lengkap dengan vanity mirror dan lampu serta card holder ada handlebar di pilar A Twitternya juga Rockford Postgate ya ini airbag untuk sisi penumpang depan laci yang bisa dikunci soft opening ya serta ini layout dari door trimnya semi floating juga ya di sini bisa jadi tempat penyimpanan pengaturan kursi driver elektrik airbag juga ada di kiri-kanan kursi depan di belakang bahan di sini hard plastik yang soft touch di amres dan di sini finishing reklusi dengan Lee silver door handle krum por windows jajar amres di bawah ada speaker for course gate cap holder door pocket dan lampu di pintu ada handlebar juga ya di pilar B di belakang kursi driver ada seatbelt pocket gitu juga di belakang kursi penumpang depan ada USB untuk charging 2 buah dan ada colokan rumah nih ya yang colokan dua 150 Watt ini masih ada tunnelingnya karena ini penggerak belakang serta ini layout dari dashboardnya di atas dia ada sunroofnya ada kisi AC untuk penumpang baris kedua handgrip sini model retrack dengan hook seatbelt di sini yang masih kelihatan tonjolannya ada lampu baca di sini kiri-kanan dan ada untuk atur speed fan di AC belakangnya dari sini atres kiri-kanan aja stable tetep belum dapat atres tengah ya di sini ada amres dengan dua buah half-folder juga sudah ISO fix tapi belum sliding ya kursi baris keduanya untuk akses ke belakang bisa dari tuas di sini dia one touch stumble kita coba baris ketiganya di baris ketiga ini bisa jadi amres ya ini udah hard plastik seatbelt di sini yang rapi tertutup cover ada top tether dari ISO fix handgrip sini model retrack ada kisi AC untuk penumpang baris ketiga di sini ada seatbelt tiga titik untuk penumpang penumpang baris kedua atres kiri-kanan aja stable duduk di baris ketiga ini termasuk lega loh untuk yang tinggi 178 karena baris keduanya udah fix ya nggak bisa sliding di sini ada dua buah folder dan ada power outlet yang model bulat untuk driver tetep dapat handgrip rem belakang cakram untuk stop lamp LED barang tebal yang ketika di rem LED titik dan ada handgun stop lamp untuk lampu stain bolam di sisi atas untuk lampu mundur LED di sisi bawah di atas kerasa dari refugger free wiper dan bedanya lagi yang elite limited edition ini rilafor spoiler black glossy ya antena juga black glossy undergar juga black glossy dengan reflektor di kiri-kanannya muffler posisi di kanan ban serep di bawah sini ada sensor parkir juga nih ya basisnya yang dakar 4x2 saya belum for backdoor ya untuk buka bagasi nih tombol elektris nih bagasinya ketika baris ketiga terlipat di sini ada tempat penyimpanan di kiri sini juga ada untuk tempat penyimpanan toolkit lampu plat pomper belum LED kamera mundur di tengahnya ini desainnya dari belakang secara overall beda di kewarnaan ya termasuk pelek yang black glossy yang nanggung sebion aja nih yang ngasih krum dari sisi penumpang depan juga ada akses marking atau pencet kursi penumpang depan masih manual ya airbag sisi penumpang depan bisa di offkan dari sini nih ya tadi tempat penyimpanannya karena semi-floating serta ini layout dashboardnya dari sisi penumpang depan oke sekian video saya mengenai pajak sport elite limited edition terima kasih sudah menonton seandainya abang 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 mi